Selamat bertemu kembali sahabat TV channel Di kesempatan ini saya akan sedikit mengulas Sebenarnya harus kita lakukan Jika teman-teman melakukan pembongkaran Habis melakukan pembongkaran pada sebuah mesin motor metik Hal ini sangat penting sekali Agar teman-teman itu tidak nantinya sampai kerja dua kali Nah hal ini buat saya paling vital sekali Nah hal apa itu teman-teman Hal itu adalah kita harus melakukan pengecekan Apakah oli mesin ini sudah bersirkulasi dengan bagus Dengan cara melakukan selah pada area ini Nah nanti olinya itu kita akan cek lewat sini teman-teman Apakah olinya itu sudah mengalir ke area kopnya ini Untuk melumasi area kop Dan mekanisme klep dan sebagainya yang ada di area kop Dan nanti juga akan melumasi blok Ada seher Itu sudah berfungsi dengan bagus atau tidak Nah jangan sampai Olinya itu tidak sampai bersirkulasi itu karena ada banyak faktor Bisa karena kita lupa untuk mengecek Apa namanya Kita lupa mengecek saringan olinya Nah saringan oli yang tersumbat juga akan menyebabkan Sirkulasi oli itu tidak akan bisa Mengalir dengan sempurna Begitu juga kemungkinan adanya permasalahan di Di pokok oli pada Sebuah motor metik Seperti itu Nah caranya sangat mudah sekali Dan ini sangat perlu dan sangat penting sekali Apalagi buat teman-teman pemula ya Kalau buat teman-teman Bengkel-bengkel ya sudah senior-senior Saya yakin sudah semua tahu dan semua paham Jadi buat teman-teman yang baru belajar Atau baru Mau Mempelajari bongkar pasang mesin Perhatikanlah hal ini ya Hal ini sangat penting sekali Selain juga Pemasangan-pemasangan Itu yang tentunya juga harus Harus pas Oke caranya seperti ini Nah oke teman-teman Caranya adalah Kita Ada teman-teman nanti lihat Di area sini ya Ini adalah area Dari keluarnya oli Yang menuju ke area Kop ya Dan akan melumasi Area dari noken as Begitu juga bagian dari temlarnya ini Dan juga nanti dia akan kembali turun Dan Melumasi Sehernya seperti itu Jadi Ini sangat Penting sekali kita lakukan Agar Setelah kita melakukan sebuah Pembongkaran Di sebuah motor Apalagi itulah motor metik Itu kita tidak perlu lagi Membuka tutupnya nantinya Tutupnya nantinya Beda dengan motor-motor yang biasa Kan kita bisa mengontrol dari Klepnya Kalau ini kan sudah tertutup Nanti kita tidak perlu lagi Membuka Kita Tinggal memasang Di motornya Dan kita sudah yakin Bahwa olinya itu sudah Sudah bersirkulasi dengan bagus Oke Saya akan menyelahnya Dan teman-teman lihat Dan di daerah sini Ini itu pasti akan keluar Oli Seperti itu Nah jadi dari sini Ini itu sudah Sudah kelihatan Olinya keluar ya Jadi Itu artinya Sirkulasi olinya itu sudah Sudah bersirkulasi Menuju ke area Kop Dan itu Popolinya sudah berfungsi Olinya sudah bersirkulasi Berarti itu Jadi ini wajib Teman-teman lakukan Agar Seperti apa yang saya ukapkan Di awal Kita tidak perlu ragu-ragu lagi Atau jangan sampai Oli mesin tidak bersirkulasi Sedangkan motor itu Sampai kita Hidupkan atau kita bawa Nah ini akan menyebabkan Kerusakan yang Sangat fatal sekali Oke teman-teman Itu sedikit tip Di Kesempatan ini Semoga Video ini ada manfaat Yang buat teman-teman Khususnya para pemula Sama seperti saya Nah dan mari kita disini Sama teman-teman belajar Biar ilmu kita Semakin hari Semakin Semakin bertambah Oke Kembali dari Desa Pupuan Sama Tuan Bupuan Kepadaan Tamanan Saya Ibi Channel Mengucapkan terima kasih Dan tentunya Salam Ibi Channel Selamat menikmati